Halo halo doers dimanapun kalian berada bertemu kembali dengan umma mami penjahit yang bukan penjahat di video ini mami mau mengajak kalian untuk membuat atasan atau blues gaya kimono kekinian modelnya cukup simpel dengan tali di bagian pinggirnya dan juga di bagian dalamnya proses pembuatannya pun menurut mami cukup mudah bahan yang digunakan adalah kain satin silk ukuran 2 meter mari kita mulai ini untuk ukurannya setengah lingkar leher belakangnya 8 cm bahunya 12 panjang lengannya 51 sikunya 15 cm lebar tangannya 13,5 1 per 4 lingkar badan 26 cm 1 per 4 pinggul 26 cm dan panjang bajunya 71 cm kita buat dulu pola bajunya nah ini setengah lingkar leher adalah 8 turun 10 lalu kita tarik garis turun 3,5 cm pada ujung bahu dan kita tarik garis bahu 12 cm lalu kita buat untuk kerum lengan sepanjang 25,5 cm dihitungnya dari lingkar badan 26 cm dikurang setengah cm nah ini untuk pola depannya ya kita beri lengkung dan yang belakang turun 1,5 cm lalu kita lengkungkan lanjut ini untuk belikat 26 cm dari lingkar badan itu kita masukkan 1 cm lalu kita tarik lalu kita tarik untuk garis pinggul 21 cm dari garis belikat setelah itu kita ukur panjangnya sepanjang 71 cm kemudian kita garis untuk bagian lebar bawah bajunya untuk bagian lebar bawah bajunya kita naikkan kurang lebih 2 cm lalu kita lengkungkan untuk pola bagian belakang untuk bagian kerung lengannya kita keluar 1 cm di bagian lengkungnya kemudian kita gandakan polanya ini jadi untuk bagian depan dan untuk bagian belakang kita beri dulu jarum bentuk supaya rata ya polanya sama untuk bagian depan dan bagian belakang untuk pola bagian belakang baju untuk panjang bajunya kita tambahkan 1,5 cm selanjutnya kita gunting polanya untuk pola badan bagian belakang kita buat kupnatnya nah cara menghitung mengukur kupnat itu adalah 1 per 10 dari lingkar badan ya jadi 26 dikali 4 dibagi 10 jadi hasilnya kurang lebih 10,5 cm dari garis tengah pola bagian belakang kita buat kupnatnya sepanjang 24 cm untuk bagian tengah kupnatnya di sini Mami memakai 3 cm jadi 1,5 ditambah 1,5 ya jadi 3 cm untuk sementara pembuatan polanya selesai lanjut dengan pola bagian depan karena bentuknya kimono jadi kita gandakan dulu pola bagian depan setelah itu kita satukan jadi begini kita pasang dulu solasiban di bagian tengahnya supaya polanya tersambung dengan baik setelah itu kita ukur 43 cm dari atas bahu ya atau kurang lebih 19 cm dari ketiak dari ujung kelulungan kita tarik garis sampai bahu kita agak lengkungkan sedikit ya kita tambahkan juga garis lengkung pada bagian bawahnya sampai ke ujung lebar bawah baju dan hasilnya seperti ini lanjut dengan pembuatan pola lengan disini ukuran panjang tangannya 51 cm kita buat dulu garis lalu kita tandai untuk ukuran sikunya turun 27 cm dari atas bahu sikunya itu 15 cm dan untuk lebar tangannya mami pakai 13,5 cm lalu kita tarik garis untuk mengukur panjang lengan bagian dalam itu adalah panjang tangan dikurangi 11 cm nah ini berdasarkan kerung lengan yaitu 25,5 cm nah kita tarik dulu garis sepanjang 25,5 cm dikurang 5 saja ya kemudian garisnya dibagi 3 bagian nah untuk pola bagian belakang kita naik 1 cm dan untuk bagian depan kita turun 1,5 cm lalu kita lengkungkan kita ukur kembali lengkungannya hingga harus menjadi 25,5 cm kita tarik garis sampai ke ujung tangan selanjutnya kita gunting pola lengannya pembuatan polanya semua sudah selesai kita lanjutkan dengan memotong kainnya jangan lupa gunting juga kain serong yang nanti dipakai sebagai tali lalu lanjutkan dengan menjahit seperti biasa kita satukan bagian bahunya lalu jahit setelah itu diobras terlebih dahulu jahit juga untuk bagian badannya bagian samping lalu obras juga lanjut bagian bawah kita kelim kecil lalu jahit setelah selesai lanjutkan dengan menjahit untuk bagian depan yaitu kain serong yang tadi kita sudah potong kita tempelkan kemudian kita jahit untuk kain serong yang di ujungnya kita lebihkan kurang lebih 40 cm sebagai tali setelah dijahit semua sekelilingnya lalu kita rapihkan kita masukkan ke bagian dalam dan dijahit ini hasilnya jadi seperti ini jangan jangan lupa untuk memasang tali di bagian dalam untuk sebelah kiri dan untuk badan sebelah kanan kurang lebih 19 cm dari ketiak atau dijahit pada bagian pinggang untuk talinya ini mami memakai ukuran 40 cm cara penjahitannya dari bagian dalam lalu kita balikan sehingga seperti ini lalu talinya kita jahit selesai sudah bagian badannya sekarang kita lanjut ke bagian tangan kita kelim dulu bagian bawah tangan lanjut menjahit untuk bagian sampingnya lalu setelah selesai kita pasangkan bagian lengannya ke bagian badannya jahit dan operas selesai sudah pembuatan baju atasan kimono kekinian mudah bukan selamat mencoba dan semoga bermanfaat kemudian 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 n kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati